Bicara tentang vaksin, apa yang mau disasar kira-kira ini Pak gambarannya? Satu, jadi vaksin. Pemerintah punya strategi yang luar biasa. Dengan Kementerian Kesehatan, dengan kemudian gugus tugas, dan seterusnya. Termasuk pola pembagiannya, mulai dari proses pemilihannya, pembagiannya, kemudian evaluasinya, dan seterusnya. Tetapi apakah kemudian proses ini sudah sama betul-betul dengan kondisi real masyarakat di bawah? Apakah betul-betul yang sudah direncanakan dengan tujuan baik ini sama dengan apa yang dianggap oleh masyarakat juga baik? Nah ini yang perlu dikomunikasikan. Apakah cukup dengan satu jenis vaksin? Apakah cukup kemudian pembagian? Apakah ini digratiskan full seperti presiden? Yang disampaikan presiden. Dengan presiden. Di satu sisi itu luar biasa baik untuk kemudian bisa menciptakan kekebalan herd immunity. Tetapi di sisi lain, untuk yang bisa mandiri, itu kemudian mendapat giliran kapan? Apakah kemudian tidak adil juga untuk yang bisa mandiri? Dari keadilan itu kan harus dua belah pihak yang tidak bisa. Ukuran keadilan pun ada kompleksnya. Ukuran keadilannya juga seperti apa? Belum lagi kemudian, apakah kemudian vaksin ini bisa double? Umpamanya sudah disuntik, ternyata merasa ada vaksin yang lebih baik. Apakah bisa suntik lagi? Dan seterusnya. Jadi menurut saya perlu ada, dan saya yakin pemerintah semua punya jawabannya. Nah untuk itu yang perlu disosialisasikan, dikomunikasikan, termasuk juga bahkan mungkin yang ada beberapa hal yang belum dapat masukkan dari praktisi kesehatan, itu juga bisa kita bahas di dalam summit. Dipertemukanlah di situ tempatnya Pak ya, di MJ on summit itu benar. Dan juga mungkin hal-hal teknis seperti yang tadi sempat disinggung Pak Mirdal juga, kalau kemudian memang itu adalah gratis, seperti apa gratisnya? Karena belum tentu juga ketika bicara batas bawah, seperti kita singgung Pak ya, batas bawah rapi tes, ataupun swab antigen, ataupun PCR, disebutkan batas bawah. Atau pada kenyataannya di lapangan juga batas bawah itu, eh batas maksimal itu, batas atas itu juga sering dilanggar begitu ya, karena ada faktor operasional rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin ini yang akan dipertemukan ya, pihak-pihak rumah sakit dengan pemerintah begitu. Jadi sama-sama makanya temanya adalah optimisme, membangun optimisme bersama kan. Jadi bukan cuma sekedar masalahnya gitu, tetapi solusi apa yang kita bisa bangun bersama. Terima kasih telah menonton!